Bismillahirrahmanirrahim Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat belajar Walaupun belajar dari rumah karena pandemi corona ya Mengharuskan anak-anak belajar dari rumah ya Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari bersama-sama membaca Pesma Bismillahirrahmanirrahim Amin Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4 Yaitu berlaku terpuji Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini Merikuti yang pertama Menunjukkan berlaku kerjasama dan tolong-menolong Yang kedua menunjukkan ada bertemu dengan Sesama muslim serta ada bepergian dalam perjalanan Mari kita belajar satu persatu ya Coba soli-soliha amati gambar berikut ini Gambar tersebut menunjukkan pendidik lampu apa ya? Iya Perilaku terpuji Perilaku terpuji seperti apa? Berilaku terpuji kerjasama dan tolong-menolong Disimak baik-baik ya Berilaku kerjasama Kerjasama itu apa? Kerjasama yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama Agar terasa ringan dan cepat selesai Contohnya apa? Kerjasama dengan ayah, bunda, kakak, maupun adik Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepet dan lain-lain sebagainya ya Kemudian di sekolah yaitu kerjasama dengan teman-teman Untuk menyelesaikan tugas kelopok di sekolah Kemudian soli-soliha Kerjasama dilakukan dengan siapapun dan dimanapun dalam urusan dunia dan urusan akhirat Seperti hadis Artinya seorang mu'min yang satu dengan mu'min yang lain Bagaikan satu bangunan Satu dengan yang lain yaitu saling memokokkan Hadis riwayat muslim Nah hadis tersebut menjelaskan agar kita itu saling membantu Saling bekerjasama dengan saudara kita Dalam kesulitan Kerjasama untuk berbuat kebaikan dan urusan akhirat Selain itu Selain kita dianjurkan untuk bekerjasama Kita dianjurkan untuk berberi lapor tolong-menolong Yang seperti apa? Semisal ada teman yang kesulitan Kita harus membantu Kemudian ketika ada tetangga kalian yang kesusahan Kalian juga harus membantu ya Seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu alal ismi Wa la'udwani wa taqullaha Innallaha syadidul iqab Yang artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksanya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Kita lanjutkan Ada-ada bertemu dengan sesama muslim Yang meliputi yang pertama Kita harus tersenyum dan tunjukkan wajah berseri saat bertemu Apabila kita bertemu dengan sesama muslim Kelabat atau tetangga Indahnya kita menunjukkan wajah yang ceria Berseri-seri untuk menemukan rasa cinta Dan mempererat ikatan hati Dan memperjalan kasih sayang Kemudian yang kedua Mengucapkan salam Dan wajib membalasnya Apabila diberi salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Seperti itu ya Kemudian yang ketiga Menyebarkan salam merupakan salah satu sebab Seseorang masuk syurga Yang keempat Berjabat raman Berjabat raman Dapat mempererat Menghubungan dan Menghubungan cinta Dan kami sayang Selesama muslim Nah untuk Ada bertemu Sesama muslim Sudah paham ya Kalian harus tersenyum Harus berseri-seri Dan ceria Ketika bertemu seseorang Nah selanjutnya ada Ada kepergian dalam Islam Nama lainnya adalah Salvar Mari kita pelajari Adapnya satu-satu ya Yang pertama Anjuran berpahamatan Bagi orang yang tidak kepergian Ketika seseorang Tidak pergi atau kepergian Dianjurkan untuk berpahamatan Kepada saudara Keluarga Kerapat Dan kawan-kawannya Sebab Allah menjadikan Berkah di dalam doa mereka Yang kedua Makhlum hukumnya Seseorang kepergian sendiri Islam menyerupkan Agar kita bersatu dan berjamaat Bukan berbecah belak Begitu pula Ketika bersyafar atau berpergian Dianjurkan untuk berjamaat Dan berombongan Yang ketiga Anjuran untuk menuju Ketua rombongan Dalam sebuah perjalanan Melakukan syafat Atau berpergian Secara rombongan Dianjurkan untuk memilih Satu orang Sebagai ketua Rombongan Kemudian Yang keempat Yaitu Larangan Membawa anjing Dan lonceng Dalam perjalanan Islam tidak mengajukan kita Membawa anjing Dan lonceng Saat berpergian Ditarakan Kita masih berada Di masa pandemus kali ini Mari kita Hingatnya Menghindari Pekerjian ya Soleh-soleh Untuk berlaku Bekerjasama Tolong menolok Ada bertemu Sesama muslim Dan ada pekerjian Sudah paham ya Alhamdulillah Nah untuk Soleh-soleh Jangan lupa Jaga kesehatan Kemudian Jaga ibadahnya Dan Berbakti kepada Orang tua ya Mungkin Hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan Untuk Pembelajaran hari ini Semoga Allah selalu Memudahkan Dan tetap Semangat selalu ya Belajarnya Di rumah Mari kita Ucapkan Bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Yopil Alamin Amin Sampai jumpa Di Pembelajaran Berikutnya ya Salih-salihah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih妈 Sampai jumpa .